Intro Selamat untukmu ya Natsua Kamu berhasil lulus Maaf Natsua Aku belum bisa beli yang mahal Enggak masalah kan kamu? Selamat juga buat kamu ya Rehan Akhirnya kamu juga lulus nilainya bagus Dan masalah bunganya aku gak masalah Yang penting ini semua terus beri Ya ampun Rehan Kenapa kamu penuh bahasa bahasa sih? Padahal bukan kalimat seperti itu yang mau kamu bilang sama Natsua Kamu pasti punya perasaan yang sama ya sama Kau bisa mengerti yang ku pikirkan? Sebenarnya aku mau bicara tentang sesuatu Natsua Sebenarnya aku ingin bilang padamu tentang Tentang kamu dan yang kurasakan Tentang kamu pergi ke sana Tentang kamu pergi ke sana Aku udah tau pasti kalian ada disini. Duduk, aku punya kamar juga. Ayo. Ini buat Tancua, ini buat Rekan. Ini apa, Aldi? Ini adalah pemberian hadiah dari Papi. Serius? Subhanallah, Papi kamu tuh baik banget. Papi bilang, Papi gak sia-sia menyokolahkan kita. Kita tamat S2 dengan dilihat terbaik. Itu artinya kita berhak dapat liburan gratis. Kemana? Ke India. India! Papamu memang luar biasa. Kau tau dia, dia sudah seperti ayahku sendiri. Dia itu baik sekali ya. Aku berharap bisa membayar kebaikannya. Aku selalu, aku selalu mendukungmu. Terima kasih banyak lagi. Benar. Harusnya kamu berterima kasih sama Papi. Bukan sama aku. Tau bagaimanapun juga. Kamu kan jadi bagian dari keluar. Kita gak hanya sahabat ya. Iya kan? Iya, tapi tetap saja bagiku luar biasa. Aku harus membuat sesuatu. Aku harus membayarnya. Gak usah soal bayar-membayar. Pokoknya cukup jadi sahabat yang setia buat aku. Itulah benar-benar. Iya kan? Simple. Pokoknya kita bertiga sehidup semati pokoknya. Oke? Yes! Kita ke India. Iya. Bos! Yeay! Apa dia? Ini gol kepah? Gol kepah? Ghol kepah? Iya. Enak? Hmm... Hahaha... Capa? Mereka dimakannya? Ya, rakyat. Dia paling india, busen. Makannya banyak amat ya? Semua india di leman. Enggak, enggak. Berapa penolong india? Enggak. Aku mungkin... Mungkin aku orang India, tapi aku merasa orang Indonesia. Bukan, bukan, kau harus coba. Ayo coba. Ayo coba. Bukan, bukan, kau harus coba. Bukan, aku lebih baik. 1.2.1. Tua. Oh, saya tidak tetap. Oh, saya tidak tetap. Subhanallah, ini bagus banget, Ray. Ya Allah, indah dan megah banget ya. Kejayaan minggu masa lalu. Kau tahu banyak soal Taj Mahal? Enggak, Ray. Waktu aku tahu kita bakal ke India, aku langsung browsing. Oh iya, aku mau lihat bagian belakangnya Taj Mahal. Karena aku mau lihat kebenaran dan keindahan. Yang dimana? Sungai Amunah ini disucikan oleh orang-orang di India. Dan mereka percaya kalau sungai ini memiliki kekuatan untuk sebuah keyakinan. Jadi kita bisa buat permohonan, apa benar itu? Iya. Kalau kita mengguang satu koin, dan kita berhati sesuatu, Insya Allah, keinginan kita itu berhati-hati. Aku mau mengajukan permohonan. Kamu juga mau? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Tidak boleh hamba meminta. Ya Allah, ya Tuhan kami. Aku sangat mencinta ikat di sini. Hamba ingin mendapatkan suami yang baik. Yang sayang bukan hanya kepada hamba, tapi juga kepada ibuku. Aku ingin Najwa bisa menerima cintaku. Aku mau jangan pernah pisahkan kamu. Apapun yang akan terjadi nanti. Tidak apa-apa. Aku cuma mencoba menebak permohonan yang kamu minta. Tidak apa. Tidak apa. Cuma, aku boleh tanya sesuatu. Apa yang kamu impikan, kamu harapkan? Aku berharap orang yang aku cintai akan segera sembuh dari penyakit. Ibuku udah terlalu lama sakit. Terima kasih ya. Dia sangat menderita dengan penyakit. Cuma itu? Aku juga berharap semoga Allah memberikan aku suami yang baik. Yang bisa mencintai ibu, bisa menerima akwa padanya. Kalau kamu, apa harapan kamu? Kamu tidak akan marah, kan? Kalau aku bilang tentang mencintai dan dicintai? Ya, enggak lah, Re. Setiap orang itu kan berhak untuk dicintai dan mencintai. Coba sekarang kasih tahu aku, kamu harapannya apa? Oke, jadi... Aku rasa sekarang waktunya untukku untuk jujur dan terus terang sama kamu. Aku harus menang. Kehadaan. Kalau anda. Dan itu ubah. Hanya mulutnya dengan dia! Lepas kod 중국rim, ternyata tiba-tiba. Yang tiba-tiba. Sedap-tes. Itu tanpa terutamanya. Tarugasi kilo di atas ketua, komentar tahu kami manusia ketua. ibu kandung kamu papi ingin kamu ketemu sama ibu kandung kamu bunda priyanka aku mau ketemu ibu kandungku iya papi sengaja mencari alamat ini kita dikasih tiket untuk hiburan kesini bukan hanya kandung hiburan aja tapi emang sengajain muka kamu dengan ibu kamu subhanallah kamu tuh bener-bener dia menggabungi seperti anak kandungnya sendiri rehan iya dia itu orang yang luar biasa sama aku dia selalu baik dia memperlakukan aku seperti anaknya sendiri seperti aldi udah-udah ini apain kita bersedih-bersedih begini sih you have to be happy kamu tuh harus bahagia yang penting kamu sekarang bersilatur Rami karena pasti ibu kamu berundukan kamu tapi masalahnya 12 tahun aku gak ketemu dia apakah aku masih dikenali dia rehan kamu harus percaya seorang ibu itu gak akan pernah melupakan anaknya ikatan batin kalian itu begitu kuat aku yakin sekarang ibu kamu punya feeling kalau kamu sedang ada di India semoga kamu selalu sehat dan bahagia disana ya dan ibu akan selalu mendoakan kamu Walaupun Ibu tidak bisa membesarkanmu karena jarak telah memisahkanmu. Anak cari siapa? Saya mau ketemu Ibu Priyanka. Tuhan muda Rehan, ini benar saya tidak salah lihat. Kamu kenal aku? Nyonya selalu memperlihatkan foto-foto masa kecil Tuhan muda. Dan Nyonya juga banyak bercerita tentang Anak berulang-ulang. Sehingga saya merasa begitu dekat dengan Tuhan. Mari ayo masuk, masuk ke rumah Tuhan sendiri. Nyonya, Nyonya. Ayo cepat keluar. Ada seseorang yang harus anda temui. Siapa? Putra tersayang Nyonya. Tuhan muda Rehan. Sudah datang dari Jakarta. Tuhan. Ayo, ayo cepat. Tuntun, kamu bukannya sedang berusaha menghibur saya kan? Sumpah, Nyonya. Sumpah. Tuhan muda sekarang sedang menunggu di rumahnya. Tuhan. 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 Ya Allah. Benarkah itu kamu enak? Ibu. Aku rindu Ibu. Tuhan. Ibu juga sangat meringungkan kamu. Melangkanku. Tuhan. Tuhan. Ya. Ibu menunjukkan foto-foto kamu, Reha. Tidak ada seorang ibu di dunia ini yang bisa merupakan anak yang telah dilahirkan di Rahim sendiri. Ibu tidak tahu apa yang telah katakan lupa kecil yang tahu. Tapi waktu itu, ibu tidak punya pilihan. Ibu adalah satu-satunya anak dalam keluarga. Dan kakek ini menginginkan. Agar ibu menjalankan seluruh bisnisnya di Agra setelah beliau berubah. Kalau begitu ceritanya, kenapa kakek dan ayah tidak sama-sama ibu? Ayahmu menolak untuk berpindah bersama ibu ke Altan. Ibu tidak tahu apa alasannya. Tapi ibu dengar ayahmu telah menikah lagi dengan wanita Indonesia. Saat itu, ibu berkir. Mungkin ayahmu tidak mau meninggalkan wanita Indonesia. Aku tahu nya cuma... Ibu meninggalkan ayah. Memilih uang daripada keluarga. Memilih uang daripada keluarga. Maaf, aku tidak pernah bisa mencari ibu. Waktu itu, aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya menganggap apa yang dikatakan oleh ayah itu benar. Tapi sekarang aku mengerti. Itu tidak benar sama sekali. Ibu akan selalu menyayangi kamu. Ini akhirnya. Ibu hanya mencintai kamu seorang anakku. Ibu pecah. Tandir. Pasti akan mempersatukan kita kembali. Ini lampu. Membahagiar ya. Di sisa hidup ibu, ibu bisa bertemu kembali dengan kamu. Ibu selalu merasa bersalah karena dulu telah meninggalkan kamu. Ibu pikir. Aku pasti aku sangat benci kepada ibu. Tapi ternyata kamu masih maaf ya, ibu. Tentu. Tentu aku mencintai ibu. Orang yang harus aku hormati dan aku bahagiakan. Seperti itulah agama kita mengajari kita. Begitulah Islam mengajari kita. Karena surga ada di telapak kaki ibu, kan? Terima kasih, ibu. Apakah ayahmu telah mempunyai anak lagi dari istri duanya? Aku tidak tahu soal itu, ibu. Yang aku ingat adalah setelah ibu pergi, dua tahun kemudian ayah juga pergi. Lalu bagaimana kehidupan kamu selama ini, ya? Siapa yang telah mengurus dan mengisahkan kamu, ya? Untung Tuhan memberikan aku, Om Hario. Dia orang yang sangat baik. Aku dirawat dia. Semua kebutuhanku dipenuhi. Tidak ada sedikitpun kekurangan dalam hidupku. Dia itu papanya sahabatku, papanya Ahdi. Ibu harus bertemu dengan Ahli selama. Ya, bahkan ibu tahu aku datang ke sini ke India dan bertemu ibu itu juga karena kebaikan Om Hario. Dia mengatur semuanya dia. Dia ingin aku bertemu ibu dan bisa bersatu lagi dengan ibuku. Ibu. Ibu sama kamu tak mempunyai beratuan Ahli. Mulai sekarang, kamu menjadi tanggung jawab ibu sebelumnya. Semua yang ibu miliki kalau kakak kamu jadi milik kamu. Seperti rumah ini. Ini adalah salah satu rumah peninggalan almarhum kakak. Bahkan ibu ingin agar kamu pindah ke India dan menikah dengan seorang gadisnya. Ibu tahu kamu tidak banyak mengenal gadis-gadisnya. Tapi ibu mengenal seorang gadis yang sangat cap dan sangat baik sekali. Namanya Peti. Dan ibu yakin sekali, dia itu pasti akan sangat cocok menjadi calon istri kamu. Tapi menikah... Aku masih fokus dengan karriarku, ibu. Bahkan ibu ingin agar kamu pindah ke India dan menikah dengan seorang gadisnya. Aku mengenal seorang gadis yang sangat cap dan sangat baik sekali. Namanya Peti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Aku... Aku mau bilang sesuatu, Bu. Aku harusnya bilang secara langsung. Tapi... Aku tidak punya keberanian, Bu. Ini ada apa sebetulnya, Rehan? Apa yang telah membuatkan jalan di hati kamu sehingga kamu berbicara seperti itu kepada ibu? Aku memikirkan tentang keinginan ibu untuk menikahkan aku dengan Peti. Jadi... Jadi kamu setuju? Percayalah Rehanan aku, sayang. Apa yang ibu pilihkan buat kamu adalah yang terbaik untuk jalan hidup kamu. Aku minta maaf, Bu. Tapi... Aku harus tidak bisa menikahi Briti. Sebenarnya... Ada yang kucintai... Di Jakarta. Saya tidak boleh langsung menentangnya saat ini juga. Saya tidak mau merusak pertemuan pertama dengan Rehan. Setelah sekian tahun kami terpisah. Saya tidak ingin kehilangan dia karena saya memaksakan kehendak saya pada dia. Ibu... Ibu... Aku mencintainya. Aku benar-benar mencintainya, Bu. Aku... Tidak bisa hidup tanpa dia, Ibu. Tidak, nak. Ibu tidak marah kepada kamu. Ibu... Ibu bisa memaklumi keadaan kamu, nak. Coba katakan kepada ibu. Siapa gadis yang sangat beruntung itu? Namanya adalah Nachwa, Bu. Dia anak tunggal. Mendiang Pak Abdurrahman. Ibu... 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 Pak... ...Abdurrahman. Ibu... Pak Abdurrahman. Dan... Nama ibunya adalah Hasnah. Saya mengenal laki-laki bernama Abdurrahman yang dimaksud oleh Reha. Tapi, tapi, Pak Abdurrahman sudah lama meninggal. Dan ibu, ibu Hasnah juga sudah menikah lagi. Halo, ibu? Ibu, kenapa ibu diam saja? Tidak. Tidak apa-apa, Reha. Ibu hanya berdoa semoga kamu bisa berbahagia dengan gadis pilihan kamu itu. Terima kasih, ibu. Terima kasih atas dukungan ibu. Nanti aku telponimu lagi. Aku mencintai ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu juga sangat mencintai kamu, anakku. Abdurrahman! Saya hanya kenal satu Abdurrahman yang punya istri yang bernama Hasnah. Kenapa saya bisa mendengar nama laki-laki itu? Dia yang telah menghancurkan perkahwinan saya. Saya sama sekali tidak rela. Saya sama sekali tidak rela anak saya. Anak saya satu-satunya berhubungan dengan anak dari laki-laki itu. Saya harus mencari cara. Untuk membubarkan hubungan mereka. Saya harus mencari cara. Abdurrahman! Ternyata hari pertama kerja sebagai kepala proyek langsung sibuk ya. Jangan lupa, kita punya janji makan siang nanti. Maafkan aku, Aldi. Aku bukannya lupa. Tapi, papamu memberiku tanggung jawab untuk menyelesaikan proyek ini. Dan, harusnya kau turun tangan membantu, kan? Masih banyak waktu, Rehan. Kita kan baru habis lulus kuliah. Ya, sekarang saatnya senang-senang dulu, Rum. Lagipula kan perusahaan ini sudah banyak yang ngurus. Mari ke aku, Dion. Sekarang ngurusin semua kerjaan yang patik. Tenang, kan? Aldi. Kamu anak yang tertua. Kamu yang paling punya tangan jawab. Ingat, kamu itu putra makota. Dengar, dengar. Aku yakin, kerajaan perusahaan ini akan jatuh ke tangan kamu suatu hari nanti. Kurang ajar kamu, Haryo. Dasar tua bangka. Seharusnya kamu tidak melibatkan Rehan dalam perusahaan kita. Emang dia itu siapa? Bukan siapa-siapa. Hanya anak asuh yang tidak berhak mendapatkan kepercayaan yang begitu besar. Papi, kamu yang tua bangka dan sok tahu itu sudah berusak semua rencana kita. Kamu sudah bilang, kan? Rehan itu bisa berbahaya buat kita. Apalagi kita masih belum bisa menyingkirkan Aldi. Dan sekarang, Rehan malah mendapat kepercayaan dari Papi. Siapa yang bisa jamin, Aldi tidak beradisi itu memiliki semua kekayaan Papi? Kamu benar, Dion. Untuk melumpuhkan Aldi, kita harus menyingkirkan Rehan terlebih dahulu. Mami curiga. Pasti Rehan itu kaki tangannya Aldi. Bahkan kita tidak boleh membiarkan Aldi mendapat dukungan dari siapapun juga. Aku akan atur supaya Aldi mati dengan wajar. Khus, jaga mulut kamu, Dion. Jangan bergabah bicara soal bunuh-bunuh. Berbahaya jika Papi kamu curiga. Kamu kan tahu Rehan itu anak asuh kesayangan Papi kamu. Jadi kita harus diam saja. Dan biarkan Rehan bebas. Menangalah. Kita mengalah untuk menang, Dion. Sekarang ini kita hanya perlu bersabar dan menunggu. Kamu kan tahu Papi kamu sudah sakit-sakitan. Sebentar lagi juga meninggal. Kamu percaya saja. Kamu pasti akan bisa mengendalikan semuanya. Apa Mami benar-benar yakin? Kalau aku bisa mengendali semua perusahaannya Papi? Mami sangat yakin. Kamu pikir selama ini kita ngapain bertahan di rumah ini? Cari muka kepada semua orang. Untuk kaya, kan? Dan itu semua nggak murah. Itu semua ada harganya dan sangat mahal, Dion. Makanya aku akan membuat mereka membayar kita dengan mahal atas semua pengorbanan kita. Aku juga udah mau jadi nomor dua dari keluarga ini. Kita harus segera menyingkir ke Ali. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Rehan, bagaimana kabar kamu di sana, sayang? Alhamdulillah, aku sehat. Tapi suara Ibu, kedengaran apa semuanya baik? Insya Allah tidak ada apa-apa. Ibu cuma kangen sekali sama kamu, nak. Apakah minggu depan kamu bisa datang ke India? Ada hal penting yang ingin ibu bicarakan dengan kamu. Tapi, minggu depan? Oke, aku akan datang. Kalau bisa secepatnya ya, nak. Ibu sangat mengharapkan kedatangan kamu. Minggu depan, ibu tunggu kamu di rumah. Tapi, ibu, rasanya minggu depan... Halo, 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 halo? Halo, halo, halo? Agama mewajibkan kita untuk menikah dan berketerunan. Itu semua sudah diatur dalam Al-Quran. Dan kamu sebagai seorang Muslim. Kamu berkewajiban untuk mengamalkannya, Rehan. Kamu mengertikan semua yang ibu katakan Rehan? Iya, aku mengerti, ibu. Semua yang ibu katakan itu perintah Tuhan. Kuralhamdulillah. Kamu belum kehilangan rasa hormat pada ibu. Bagaimana mungkin aku tidak menghormati ibu? Sedangkan surga di telapak kaki ibu, tentu aku hormat. Terus terang, ibu, khawatir ya. Jarak yang memisahkan kita pasti akan membuat kamu berubah. Bagaimanapun juga kamu lebih banyak tinggal di Indonesia. Dan setengah darah kamu adalah darah Indonesia. Ayahku orang Indonesia. Ibu mencintai dan menikahi pria Indonesia. Itu benar, Rehan. Tapi kamu jangan lupa. Cinta kami akhirnya kadas dan kami terpaksa harus berpisah. Itu kenyataan yang menyakitkan. Ayah akhirnya pergi dan menghilang dalam keperihannya akibat bercerai dengan ibu. Percayalah, maaf. Tidak mudah menikah dengan kultur yang berbeda. Akan banyak sekali terjadi masalah dan perbedaan yang harus kamu hadapi. Dan itu sangat mengerikan, Rehan. Itulah sebabnya ibu menginginkan kau menikah hanya dengan gadis ini. Itu benar-benar datang. Rehan, kamu harus bersiap-siap menyambut Priti dan keluarga besarnya. Karena hari ini juga, kita akan menentukan tanggal pernikahan kalian. Oh, ayo. Ganti baju. No, no. Ganti baju kamu sekali. 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 Lehan! Ibu memberi kejadian. Ibu berharap komentar. Bisa memanfaatkan dengan baik kesempatan kamu bertemu dengan Priti. Supaya kita segera bisa menentukan tangan pernikahan kalian dan tinggal melaksanakan hijau pohon. Maka kamu dan Priti akan segeramu jadi suami istri. Tapi, Bu, karirku bagaimana? Aku membangunnya susah payah. Dan, Bu, kalau aku berhasil, Ibu juga bahagia. Percaya, Raya. Satu-satunya hal yang bisa membuat Ibu bahagia adalah kalau kamu mau menikah dengan Priti. Tapi, Bu... Ingat, Raya. Mereka adalah tamu terhormat. Jadi, Bu Haro, kamu jangan mempermalukan Ibu. Tapi, Bu, aku belum mau menikah. Mereka sudah datang. Dan kalau memang betul kamu benar-benar ingin memberikan kebahagiaan kepada Ibu, inilah saat. Sekarang atau tidak usah sama sekali. Bu... Bu... Oh, lihatlah, Rehan. Betapa hebat dan cantiknya calon istri kamu. Kemenantu dan mba at setiap ibu di dunia ini. Seharusnya kamu merasa bersyukur bisa menikahi gadis yang sangat cantik dan berasal oleh keluarga yang sangat terhormat. Dan kaya Raya. Rehan. Maafin aku udah ganggu waktu liburan kamu, tapi... Om Haryo sempat kritis di rumah sakit dan sekarang akhirnya meninggal. Innalillahi wa inna ilahi roji'un. Terus? Jenasah? Jenasahnya di mana? Sekarang jenasahnya masih ada di rumah sakit. Tapi rencananya besok setelah zuhur akan dihuburkan. Karena sekarang masih mendukung sana keluarga, termasuk kamu. Aldi sangat berharap kamu bisa ikut memakamkan ayahnya. Pasti, pasti aku datang, Natsua. Bilang Aldi bahwa Om Haryo sudah seperti ayah untukku. Dan tentu aku pasti datang. Terima kasih atas pengertian kamu, Rehan. Aku yakin kamu pasti akan datang karena kita semua sangat menyanyi, Om Haryo. Jangan menangis, Natsua. Kamu tahu kalau kamu sedih, aku jadi sedih juga. Rehan, aku minta maaf aku udah membuat kamu sedih. Tapi kita semua memang sangat merasa terpukul atas kepergiannya, Om Haryo. Ya, itu betul. Dan kamu tahu? Baru beberapa hari kita berpisah dan sekarang aku sudah merindukkan. Bu, bu, jangan. Najwa, saya harap kamu cukup tahu diri untuk tidak mengganggu Rehan selama dia ada di India. Apa belum cukup waktu yang telah anak saya berikan pada kamu? Jangan jadi perempuan egois. Selama ini, kamu sudah memonopoli kehidupan Rehan. Padahal keluarga dia di India juga berhak atas dia. Ayuh, bu. Saya minta maaf, Udara. Kamu jangan berharap terlalu banyak dari persahabatan kalian. Cepat atau lambat, Rehan akan kembali ke negerinya, yaitu India. Dan dia akan menikah dengan seorang gadis India. Maaf, bunda. Kalau boleh saya tahu, tapi apa maksud bunda? Maksud saya sudah jelas. Saya hanya ingin punya menantu seorang gadis India. Bahkan hari ini kami sekeluarga sedang membicarakan tanggal pemikahan Rehan. Dengan seorang gadis India yang sangat cantik yang bernama Priti. Dan gadis cantik itu sedang berani di rumah kami. Dan dia akan segera bertunangan dengan Rehan. Terima kasih. Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Bagaimana aku juga kan dibagian dari keluarga ini? Bila perlu aku kirim soal pribadi mencabut dia. Kamu tahu kan? Aku paling gak suka dengan adanya penolakan. Iya, Aldi. Memang gak ada yang bisa menolak kamu. Kamu yakin? Kamu gak apa-apa? Masya,erca. Aku kok ngerasa ada sesuatu yang kamu sembunyikan soal persahabatan kita Enggak ada apa-apa Aldi Kalau ada sesuatu aku pasti akan ngasih tau Mau kemana-mana Maafin aku Aldi Aku gak mungkin bicara tentang perasaanku kepada Rehan Aku takut hal itu akan melukai persahabatan kita Ibu Aku rasa tindakan ibu pada Natsua kurang bijaksana Natsua hanya menyampaikan padaku tentang berita dukacita Kamu pikir kamu bisa menyalahkan ibu Padahal kamu sendiri yang salah Dimana ahlak kamu sebagai calon menantu Seharusnya kamu berada di luar bersama peliti dan luar dunia Bukan malah meladeni si Natsua Tapi ini tentang seseorang yang meninggal Sahabat-sahabatku membutuhkan aku Dan aku harus mendukung Tapi bagaimana dengan priti dan keluarganya Mereka sudah datang jauh-jauh ke sini hanya untuk menemui kamu Sekarang apa yang harus kamu katakan pada mereka Apa yang harus kamu katakan pada priti Jangan bilang kalau kamu mencintai Natsua Tapi bu Kamu tidak akan mendapatkan restu Sampai kapan Kalau kamu sampai berani mengawini dia Tapi ibu Natsua itu Cukup 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 Ibu tidak mau mendengar kamu mengucapkan nama itu lagi Ibu apa maksud ibu bicara begini Kamu tidak usah mencari-cari alasan Ibu tahu betul kok siapa yang kamu khawatirkan Pasti Najwa kan Ibu curiga Jangan-jangan Najwa telah berhasil memerangkapkan Iya ibu Jangan mengungkit soal itu lagi Aku masih mengingatnya Ibu cuma ingin mengingatkan tentang kesepakatan kita Bahwa kamu hanya boleh menikah dengan gadis ini Dan kesepakatan itu berlaku sampai kapanpun Kalau kamu sampai berani melanggar Lebih baik ibu mati Tolong-tolong jangan bicara begini Aku Aku berjanji Tidak-tidak akan membuat ibu kecewa Tapi-tapi ini sangat penting Aku harus pergi sekarang Aku punya kewajiban moral pada mereka Keluarga ini sudah banyak membantuku Aku tidak bisa lari dari kenyataan ini Tolong bu Aku harap ibu mengerti Tolong bu Tolong Tolong ibu mengerti Baiklah Raya Kamu tidak memberikan ibu pilihan Ibu akan mengizinkan kamu pergi Tapi kamu harus segera kembali kini Dan kita harus bicara serius mengenai pernikahan kamu dengan Priti Insyaallah bu Aku tidak akan mengecawkan ibu lagi Kalau kamu tidak segera kembali kini Kamu akan menyesal Jangan lupa untuk mengecakan diri Jangan lupa untuk mengecakan diri Jangan lupa untuk mengecakan diri Kamu mau kemana? Kamu tuh laki-laki paling egois yang pernah aku kenal. Kamu pikir aku tidak punya perasaan? Aku datang kesini kamu tidak anggap sama sekali. Priti, aku punya alasan. Aku harus menghadiri pemakaman. Aku minta maaf. Jadi kamu lebih mempentingkan orang lain daripada perjodohan kita. Yang kamu sebut orang lain? Orang itu yang membesarkan aku. Yang menjaga aku sejak aku kecil. Jadi aku harus kesana. Aku tidak mau mendengar kamu membela mereka. Kamu menempatkan aku seperti orang lain. Aku ini calon istri kamu. Aku tidak bisa menunda lagi. Aku harus datang kesana. Kamu tidak mengerti, Reha. Kalau kamu mengerti, kamu tidak akan seperti ini sama aku. Kamu mempentingkan perasaan teman-teman kamu di Indonesia. Kamu tidak memikirkan perasaanku. Padahal aku yang cinta sama kamu, Reha. Apa kamu tidak mencintaiku? Aku benar-benar minta maaf, Priti. Tapi aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa itu cinta. Ini masih misteri bagiku. Cuma Allah yang tahu kapan dan pada siapa aku jatuh cinta. Aku minta maaf. Apa sulitnya kamu jatuh cinta sama aku? Kamu belajar untuk jatuh cinta sama aku. Apa sulitnya, Reha? Priti, aku pergi dulu. Aku harus pergi. Aku minta maaf dan aku tidak bermaksud menyakitimu. Dan bukan itu yang aku maksud. Aku harus pergi. Assalamualaikum. Reha. Dengarkan, Reha. Silahkan kamu pergi kemanapun yang kamu mau. Tapi aku yakin, kamu pasti akan kembali. Dan aku berani bersumuran. Kamu tidak akan jatuh ke tangan lain. Kalau aku tidak bisa mendapatkanmu, tidak ada seorang perempuan pun yang bisa mendapatkanmu. Kamu camkan itu baik-baik. Terima kasih telah menonton. Nachwa. Assalamualaikum, Reha. Waalaikumsalam, Nachwa. Akhirnya kamu bisa datang tepat waktu. Aku tidak akan membuat kamu kecewa, Nachwa. Aku sudah janji. Terima kasih, ya. Kamu tidak pernah mengecewakan aku. Ada janji yang bisa kamu buat untukku? Maksud kamu? Ya, tidak tahu. Sebuah janji atau harapanmu, apa saja. Aku berharap semoga persahabatan kita akan selalu diri doi oleh Allah. Insya Allah. Insya Allah. Sampai jumpa. Terima kasih sudah datang ya. Aku ikut berduga cita untuk papamu. Dia orang yang sangat hebat. Aku tahu. Aku juga sangat kehilangan dia. Bahkan aku merasa bersalah sekali. Karena selama ini, aku paling sering ngecewain juga. Tapi aku yakin, papi pasti bahagia kamu datang sini. Makasih ya. Adik, bagiku dia sudah seperti papaku sendiri. Aku berharap bisa melakukan sesuatu yang penting untuknya. Tapi, sekarang dia sudah pergi. Mami kira si Rayhan sedang berlibur di India. Kok dia bisa ada di sini? Mami punya feeling dia akan menjadi penghalang besar untuk rencana kita. Semuanya bisa di atas sini. Yang penting sekarang kita konsentrasi ke pemakaman papi. Dan semuanya cepat selesai. Mami tahu, kamu sudah tidak sabar ingin mendengar surat wasiat dibacakan kan? Tapi kamu tenang aja, Dion. Mami yakin dan pasti, pasti semua harta kekayaan papi kamu jatuh ke tangan kamu. Karena cuma kamu kan satu-satunya membantu usahanya. Iya, Mi. Memang aku yang seharusnya memiliki semua harta kekayaan papi. Banyak lagi. Mami juga sama. Sudah tidak sabar ingin menunggu semuanya terjadi. Tapi sekarang, kita tahan dulu senang-senang kita. Supaya orang tidak curiga. Sekarang kita harus pasang muka berduka kita sesedih mungkin. Supaya orang percaya bahwa kita orang baik-baik. Kamu akan juga bagian dari keluarga ini. Kalau soal itu, hanya masalah waktu aja. Tapi kamu harus janji sama aku, Aldi. Nanti kamu harus memberiku kesempatan untuk membalas kebaikan papamu. Berjanjilah. Aku akan melakukan apapun untukmu. Bisi, Pak. Bisi, Bisi. Bisi, Bu. Akhirnya kamu mati juga, tua bangka. Mulai hari ini, aku yang akan berkuasa penuh terhadap keluarga kamu. Saatnya dendam itu terbalaskan. Rasakan kamu tadi. Sebentar lagi kamu bakal jatuh miskin. Mbak, yaorse! Mbak! Kamu-mas! Aku sayang sama Mas. Aku mencintai Mas, aku sama saja apa ke rumah ini kaya bener. Aku berok, kamu mencigung. Mami! Mbak! Mbak, udah Mbak. Mami, Mami, asak kira lah. Mami, 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 jangan begitu dong, Mami. Kau Mami lakuin itu, siapa yang nyayangin aku, Mami? Aku mau cocah! Aku mau cocah! Mami, udah, Mami, udah, Mami, udah, Mami, udah, udah, tenang, 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 Mami. Kau Mami lakuin itu, tapi siapa yang bakal nyayangin aku lagi, Mami? Mami, siapa yang punya keluarga yang aku punya, Mami? Mami! Aku janji, Mami. Mami, sungka kamu, Papi. Aku tahu, Mami. Kalau nggak ada, Papi, kamu, Mami siapa yang jaga? Mami siapa yang nguruh? Mami, kamu ya, siapa? Siapa lah? Mami, ada aku, ada aku, Mami. Mami, udah, Mami, udah, Mami, udah, Mami, Mami, istifahin. Mami, muntik hubungan aja sama kami, kamu baru-baru. Mami, udah, Mami. Mami, biarin Papi tenang, Mami. Biarin, Mami. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Aldi Tidak ada kata terlambat Aldi Hal baik yang kamu lakukan Pasti akan sampai padanya Ya Sekarang Yang dia butuhkan adalah doa Oke Abang Tuhan masih mau mendengarkan doa dari orang Seperti aku Aku sudah terlalu panjang membuat dosa Salah mati Allah pasti punya rencana indah dibalik semuanya Dan kamu harus indah Di Al-Quran sudah jelas Ada tiga hal yang akan sampai Yaitu ilmu yang bermanfaat Sedekah Dan juga doa dari anaknya Salah dan Salah Aku janji Aku janji Mulai akhirnya Aku akan berusaha Aku akan berusaha yang terbaik Tunggu buat papi bangga Dan kalian saksinya Aku janji sama kamu Aku akan selalu mendukungmu Aku janji Aku akan menjalankan roda bisnis perusahaan papi Aku akan menjalankan roda bisnis perusahaan papi Dan membuat papi bangga Tentunya dengan kalian Terima kasih ya Sudah saatnya sekarang Kita harus mencari rencana Untuk menghancurkan pisah hambatan mereka Aldi tidak pernah boleh Punya sekutu siapapun untuk membelanya Kita harus punya rencana besar Untuk menghancurkan si anak manja Dan menyebalkan itu Pandu sudah lupa Mami sendiri sudah membuat Aldi Menjadi seorang anak manja Iya Memang Mami sengaja Itu memang siasat Mami Sampai kapanpun Aldi tidak akan pernah bisa diandalkan Jiwanya sudah rusak karena dunia malam Mami memang hebat Karena Mami sudah berhasil mengajukan hubungan Antara Aldi dan juga aku Mami Mami bisa pastikan Aldi tidak akan pernah bisa mendapatkan apapun dari peninggalan papi Mami Kamu ingat Dion Kamu harus sukses dan berhasil Untuk menjadi pengendali kerajaan bisnis Raden Hariyoku Sumo di Minyrat Karena cuma kamu yang boleh menjadi satu-satunya kandidat Untuk menggantikan posisi Almar Ini papi kamu Mami Ingat itu Istiwa Gimana satu kali itu? Istiwa lah Bu Istiwa Dengar 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 Dimana satu kali itu? Hah? Atau kamu kan tau hebatnya? Dimana? Hah? Dimana? Kalau sampai rumah ini dijual Dimana kita mau tinggal Bu Hahaha Hasnah Hasnah Itu urusan kamu Hah? Kalau belum Rumah ini saya bakal Biar kamu sama si Najwa Tinggal di korang jembatan Hahaha Jangan mengancam seperti itu Aku tidak mungkin memberikan sertifikat itu Karena sertifikat itu Kepunyaan Nasuh Hasil pemberian Almarhum ayahnya Oh Dengar Dengar Itu urusan kamu Bukan urusan saya Sekarang mana? Berikan sertifikat itu Berikan Oh Aku tau Hah? Aku tau Dengar 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 Jangan Jangan lakukan itu Ambu Tolong jangan lakukan Kasihanlah kami Ambu Orang mati Nasuh yang selama ini Sudah menopak kehidupan kita Tolong Ambu 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 Saya akan membacakan surat wasiat dari almarhum Raden Haryo Kusumo Diningran. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Raden Haryo Kusumo Diningran, menyatakan bahwa surat ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tidak dalam keadaan terpaksa atau berada di bawah pengaruh tekanan siapamu. Saya akan membacakan surat wasiat tersebut. Untuk anak saya, Dion, tidak bisa dipungkiri karena kamu telah banyak membantu dalam menjalankan roda perusahaan. Dan untuk itu semua, atas pengabdian kamu, saya akan memberikan saham sebesar 20% serta sebuah anak perusahaan yang ada di Pulau Gadung untuk dikelola dan juga lima buah rumah dan lima unit apartemen serta dua ekor kuda pacu. Dan selanjutnya, untuk istri saya Hilda, saya berikan saham sebesar 5% di perusahaan induk, berikut dua buah villa di Ubud Bali, tiga buah townhouse di Puncak, dan dua apartemen di Jakarta dan Batang. Serta berikut deposito yang sudah dimelidupi. Keterlaluan kamu, Haryo, dasar buah pangkang atau diri. Masa aku cuma dikasih segitu? Itu nggak seujung kukunya dari kekayaan kamu. Dan untuk anak saya, Aldi, dia akan mendapatkan saham mayoritas dan berhak atas semua harta kekayaan berikut semua aset peninggalan saya sebagai ayahnya. Hari ini juga secara resmi, saya umumkan bahwa yang berhak menggantikan saya sebagai Derek Utama di Haryo Kusumo Holding Company, tak lain adalah Aldi, anak kandung saya dari istri pertama. Benar-benar kurang ajar. Papi benar-benar ketelaluan. Dan seorang temunafik. Tapi om, dia benar dengan Dion. Selama ini yang mengembangkan perusahaan Papi, kan cuma Dion. Dia udah kerja keras. Harusnya kan Papi serahin semua ke Dion. Yakin nggak ada yang salah? Aldi, keputusan ini tidak dapat diganggungkan. Sayang, udah nggak apa-apa. Kamu juga nggak usah kuatir dengan Dion. Mami bertanggung jawab dan akan pastikan bahwa Dion tidak akan protes dengan keputusan Papi. Mami yakin? Dion. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Mau apapun keputusan Papi, aku terima aja kok. Karena Papi pasti tahu yang terbaik buat kita semua. Makasih ya. Kamu udah mengerti. Kurang ajar. Ternyata Hario lebih memilih Aldi untuk menjadi ahli warisnya daripada anakku Dion. Lihat aja kamu, Hario. Lihat apa yang akan aku lakukan pada anak saya. Aku akan membuat kamu menangis darah di dalam kuburmu. Sebetulnya isi surat wasiat ini tidak serta-merta berlaku. Masih ada syarat lain yang harus dilakukan oleh Aldi. Syarat, Om. Ya, almarhum mengendaki kamu menikah dengan Natsua. Itu Natsua. Natsua. Karena almarhum menganggap gadis baik-baik seperti Natsua yang bisa membuat Aldi bertahubuat dan menjadi manusia yang penuh bertanggung jawab. Jadi, untuk mendapatkan hak ahli waris dari Papi, aku harus nikah. Iya, betul. Dan perkawinan Natsua dengan Aldi harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah isi surat wasiat ini dibacakan untuk dilegalisasi secara hukum. Dan kalau sampai gagal, maka semua bagian Aldi akan dihibahkan keyayasan sosial milik keluarga Hario di Dinggrat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu. Ibu. Astaga ke rumah. Ibu. 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 Kita harus membawanya ke rumah sakit. Terima kasih telah menonton Kamu tenang, Natsua Tenang, ya Dan percayalah Dan dokter tahu yang terbaik untuk ibumu Iya, Rian Terima kasih kamu udah ada di sini Aku gak tahu apa yang akan terjadi sama ibu Kalau gak ada kamu Tolong hapus air matamu Tangisanmu ini hanya membuatku sedih juga Terima kasih, Rian Aku pikir Yang terbaik sekarang ini Kita sholat Kita berdoa untuk kesembuhan ibumu dengan sholat Allah Muakbar Muakbar Assalamualaikum. Natsuhah. Kamu tahu? Aku selalu ingin selalu mendukungmu dan membimbingimu seperti itu. Aku berharap suatu hari nanti, aku berani mengungkapkan perasaan ini. Dari serangkaian pemeriksaan yang telah kami lakukan telah terjadi gangguan yang signifikan terhadap pasien. Itu sebabnya ibu anda mengalami serangan jantung mendadak. Dan ini yang kami khawatirkan akan muncul lagi. Banyak faktor pencetus. Bisa depresi, komplikasi penyakit, dan lain sebagainya. Untuk sementara pasien bisa bertahan. Tapi saya menyarankan agar ibu anda menjalani operasi jantung atau bypass. Karena itu satu-satunya yang bisa memperpanjang usia ibu Hasnah. Apa? Kamu... Kamu mau menikahi Najwa? Iya. Makanya aku ingin melambat di sifatnya. Tapi... Bukannya kamu suka perempuan modern? Dan sejauh aku tahu, Najwa itu bukan tipemu. Iya berarti selama ini kamu udah salah dong menilih aku? Ya. Aku emang suka perempuan modern dan cantik. Tapi kalau jadi istri... Ya kayak Najwa lah. T... Tapi kenapa harus Najwa? Ya... Karena aku pengen punya keturunan yang baik. Apa nggak ada perempuan lain yang bisa kamu nikahi? Begini, Aldi. Yang namanya lembaga perkawinan. Itu sesuatu yang suci, murni. Kamu nggak bisa main-main. Justru karena itu. Aku... Rian. Aku ingin berubah. Dan yang bisa merubah aku menjadi orang lebih baik. Itu cuma Najwa. Please, Rian. Tolong bantu aku. Bantuan seperti apa yang bisa aku berikan. Aku pengen mau bantu. Untuk menjadi mediasi antara hubungan aku dengan Najwa. Ya. Kenapa, Scar? Kenapa mendadak kamu jadi tertarik sama Najwa? Ya, ini semua karena... Permintaan dari Papi. Dalam surat wasiat alpam Papi. Papi menyebutkan sebuah syarat bahwa aku harus menikahi Najwa. Karena menurut Papi, Najwa lah satu-satunya orang yang bisa merubah aku. Membuat aku menjadi bertaubat. Dan menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Jadi... Om Hario yang mau kamu menikah dengan Najwa. Ya. Itulah sebabnya aku harus... Berkewajiban menolongi harapan Papi. Kamu tahu sendiri, kan? Aku sudah banyak berdosa sama Papi. Inilah saatnya aku membalas jasa dan... Semua kesalahan aku sama Papi. Tolong Rian. Aku mengerti. Aku mengerti... Bahwa... Bapamu yang ingin kamu menikah dengan Najwa. Najwa gadis yang sangat baik. Jangan sakit diri. Aku tahu. Karena itulah aku minta tolong sama Kamu Rian. Oke. Aku akan membantumu. Ya. Aku akan memenuhi harapanmu itu. Aku akan melakukan... Untuk Om Hario. Aku akan membuat apa saja untuknya. Tapi... Kamu harus berjanji pada aku. Kamu gak akan menyakiti Najwa. Karena kalau kamu menyakiti Najwa. Kamu akan aku buat menyesal. Rian. Itu sumpahku. Oke? Kamu harus khawatir. Aku janji. Aku janji. Apapun yang terjadi. Aku akan membahagikan Najwa. Kau bisa pegang kata-kata aku. Oke. Insya Allah. Aku akan membantumu. Tapi... Kamu jangan janji sama aku. Tapi sama Allah. Ya karena nanti kalau kamu jadi suami yang baik. Kamu akan sampai ke surga kamu. Terima kasih. Assalamualaikum Rehan. Waalaikumsalam Najwa. Kok kamu tumbe nelfon aku? Ada apa Rehan? Ehm... Sebenarnya Najwa. Aku... Aku telfon kamu. Untuk ngajak makan malam. Kamu beneran mau ngajakin aku makan malam? Ya... Aku mau membicarakan. Sesuatu yang penting denganmu. Kamu tidak keberatan kan? Enggak kok aku... Ehm... Iya insya Allah aku bisa. Maksud aku kita akan udah lama temenan. Jadi aku rasa gak ada yang boleh khawatirkan kan kalau kita pergi makan malam. Oke. Baik. Ehm... Ehm... Assalamualaikum. Waagumsalamualaikum. Siapa yang telfon lah. Ah... Ah bu... Ibu tau ga tadi siapa yang abis nelfon aku? Tadi tiba-tiba aja Rehan nelfon aku tumben-tumbenan bu. Padahal udah bertahun-tahun aku sahabatan sama dia. Ini tuh gak pernah sekalipun dia ngajakin aku pergi berdua aja. Biasanya tuh selalu ada Aldi. Ada apa ya bu? Firazat ibu mengatakan... Sudah saatnya... Rehan akan berterus terang tentang perasaannya selama ini dia pendana. Ah ibu, ibu yang bener. Ah ya Allah mudah-mudahan emang bener ya apa yang ibu doakan. Mudah-mudahan Allah meridoi ibukan aku sama Rehan. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton